Yo, kembali di channel gue, ya kita akan bahas mengenai seris Arrowverse kembali Karena jujur aja, tadi nih sempet nih di HBO GO, gue habis nonton seris baru yang tampil Yaitu adalah Legends of Tomorrow Jujur aja ini adalah seris yang dimana gue lebih tarik ke Arrowverse Karena setelah gue nonton Arrow sama Flash itu kan ya Tahun 2015 itu kan ada Supergirl sama Legends of Tomorrow Nah, yang gue tahun pertama kali saat itu adalah Legends of Tomorrow dulu Karena itu kan semua seris-seris dari The Flash kan ada semua tuh Jadi itu semuanya muncul dari komen jadi satu, jadi team Oh my god, the best sih Makanya gue kaget sih ketika gue liat telnya LOTC yang pertama The best sih, makanya pada saat itu gue nonton, spiks langsung Oke, dan sekarang gue ketika rewatch lagi Oh anjir, the best sih Gue mengingatkan sama diri gue yang dulu loh ketika gue nonton ini Oh, the best Makanya, tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa dengan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like video sebagainya-bagain Dan share ke temen-temen kalian yang suka Arrowverse Karena hari ini kan, sukses squad kedua kan udah tayang tuh Dan gue belum dapet HBO Go-nya ada disitu Jadi dia belum list di HBO Go Makanya gue nunggu dulu Sambil kita menunggu, kita akan rewatch mengenai Legends of Tomorrow Yang belum ada seris ini, tonton aja seris ini Karena mungkin kalian yang fans Marvel Mungkin yang kalian ingin mengetahui time travel bagaimana The multiverse bagaimana Itu semuanya ada di Legends of Tomorrow Karena di seris ini bener-bener unik banget Dan juga kita belajar sejarah ya mengenai hal ini ya Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia Oke kita akan bahas mengenai Legends of Tomorrow Season pertama Jujur ya Season pertama ini menurut gue adalah seris yang dimana Semuanya itu bagus banget Dari awal Rape Hunter muncul Dan ceritakan di masa depan tuh ketika ada perang besar Dan tingkat ini villainnya adalah Dari Vandal Savage Vandal Savage ini bener-bener ini udah di build up Ketika sebelum L.O.T ini release Jadi sebelum L.O.T ini release Itu ada sebuah crossover Yaitu antara Arrow sama Flash Yang dimana Arrow sama Flash ini Mereka crossover di mana mereka Bawa-bawa si L.O.T ini Vandal Savage itu Dan ketika itu semua Wanjirin gue langsung What the hell Dia bangkit lagi loh Jadi yang belum tau ya Vandal Savage ini Kalau yang gue baca di Arrowverse Yang gue tau di Arrowverse Dia sebenernya adalah villain dari Zaman abad pertengahan Oke Dan dia itu merupakan Seorang pendeta Yang ada di Kuil Mesir Dan juga penasehat Bagi Fir'aun Pada saat itu ya Dan juga ketika dia itu Terlantam meteor Dia mendapatkan sebuah kekuatan Dimana dia itu abadi Jadi dia bisa hidup berkepanjangan Kalau dia dibunuh seseorang Dia pasti akan hidup kembali Nah gitu Ini makanya Vandal Savage Kalau yang gue liat ini Aktor yang bagus ya Mohon maaf Aktor yang bagus Dia adalah villain yang bener-bener Favorit banget menurut gue Sebagai top list gue di Arrowverse Karena Dia selain perawakan yang nyermin Dia juga adalah villain yang bener-bener Menginimidasi toko utama Ini menurut gue itu bagus banget ya Dan ditambah lagi Series Legend of Tomorrow ini Menurut gue ini ada series Dimana Semua character DC Yang pernah muncul di The Flash Sama di Arrow itu Mereka combine Dan mereka langsung Menjadi sebuah team Untuk menyelamatkan sejarah Nah seperti itu Makanya konsepnya LOT dari season pertama Itu menurut gue The best banget sih Mohon maaf Bagus banget Bersanya itu Kecuali LOT yang sekarang ya Mohon maaf nih LOT yang season 6 Season 5 itu Oh my god Gue males liatnya Ketika Sampai season keempat pun Aduh enggak deh Enggak Mohon maaf Gue udah bosen Makanya LOT sekarang itu Ketika penulis-penulis SJW Dan juga Sotter-sotter yang Mending-mendingin SJW itu Aduh enggak enggak Karena ceritanya Mohon maaf Ceritanya sekarang itu Udah mulai parah Semangnya gue Kurang-kurang lagi Dan gue akan review Legend of Tomorrow Untuk season pertama Sampai season kedua Sampai season kedua Tiga itu Menurut gue Masih bagus Jujur aja Masih bagus Ketika keempat 56 Oh shit What the hell That story is bullshit Malas lah gue Sjw para Mohon maaf Bersama gitu ya Oke lanjut Dan ketika gue Menurut Legend of Tomorrow Ini konsep ceritanya Itu adalah ketika Seorang penjajah waktu Yang bernama Rape Hunter Dari masa depan Di tahun 2016 Dan dimana Keluarganya Dibantai oleh Final Savage Karena pada masa Tahun itu Di masa depan Final Savage Sudah berkuasa Dan dia mempunyai Banyak tentara Untuk mengucurkan Tatana waktu Dan dunia Makanya Rape Hunter Kembali ke masa lalu Di tahun 2016 Untuk merekrut Sebuah tim Di mana tim itu adalah Ray Palmer Aliasi The Atom Terus White Canary Aliasi Sarah Lance Yang ketiga Mick Rory Kempat Leonard Snart Kelima Hawkman Dan keenam Hawkgirl Ketujuh Martin Stein Dan keelapan Jackson Oke Yang Martin Stein Dan Jackson Adalah Firestorm Oke Dan mereka ini Semua direkrut Untuk menjadi Seorang tim Dari Legends Oke Nah Ini menurut gue Bagus-bagus banget Di awal-awal intro Teknik kamera Bagaimana Scriptnya ya Scriptnya dibangun Dari awal Season Dari awal episode Sampai akhir episode Di scene pertama ini Menurut gue Bagus banget sih 13 episode Ini ada 13 episode Dimana gue itu Sangat Ternyangyang banget Dengan sesi ini Dan terutama musiknya Musiknya Kalau serisi itu musiknya Udah bagus Ataupun sebuah film OST nya Official soundtracknya Udah bagus Wow Itu besar dari The best Makanya Dari arancemennya aja Sama musiknya aja Udah Bagus banget Makanya Legends of Tomorrow Itu scene awal-awal Bagus banget Menurut gue Dan Bisa dikatakan Ini adalah series Yang dimana gue Lebih suka dengan DC Karena ini Mereka udah menerapkan Time travel Mereka udah menerapkan Yang namanya Multiverse Ini disini Makanya Semenjak kita flashin kedua Legends of Tomorrow Itu Diperkenalkan Salah satu Ini menurut gue Bagus banget Karena Pihak dari DCW Yaitu adalah Greg Berlanti Itu dia menerapkan Legend of Tomorrow Ini Dia menceritakan Semua awal-awal Karat ini bagaimana Jadi Mungkin dari kalian itu Ada yang gak nonton Arrow sama flash Tapi Ketika lo langsung Terjun ke Legend of Tomorrow Itu Tidak apa Karena Dari awal Intro Kita udah Diberhatkan Bahwa Karat ini Misalnya Karat Si Mikroli Sama Leonard Snark Mereka Sebenarnya Ada kriminal Dan Mereka Sebenarnya Sudah muncul Di The Flash Dan Ketika Di Legend of Tomorrow Mereka Diceritakan Lagi Mereka Sebenarnya Siapa Nah Ini Ini Ada Situ Skrip Yang Bagus Karena Sebenarnya Gue Tau Serisi Adalah Origins Itu Bagus Karena Untuk Menjaga Antisipasi Mungkin Ada Penonton Yang Nggak Nonton Eros Sama Flash Gitu Ya Makanya Disini Teknik Marketing Bagus Banget Itu Yang Gue Puji Disini Oke Lanjut Yang Kedua Ini Berbagai Macam Kategor Seperti Hawkman Hawkgirl Ini Misi Mereka Masih Sama Untuk Melenyapkan Final Savage Ketika Cross Over Sebelum Sama Sudah Mati Tapi Dibanggikan Lagi Si Mark Merlin Dan Jujur Ya Kalau Secara Pribadi Legend of Tomorrow Ini Menurut Cita Yang Menurut Bagus Banget Sih Bagus Banget Jadi Awal Kita Diajak Time Travel Ke Time Travel Tahun 2016 Tahun 75 Tahun 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 Salud Dengan Kreator Legend of Nomor Karena Kita Bisa Diajak View Vue Jaman Jaman Dulu Bagaimana Masa Depan Juga Diterkat Bagaimana Itu Bagus Banget Dan Buat Akui Semua Budget Sini Itu Kerasa Banget Sumpah Kerasa Banget Walaupun Serius Ini Gak Ada ECW Itu Bagus Banget Karena Mereka Belum Ada ECW Parah Kayak Sekarang Tapi Disini Yang Gue Puji Disini Adalah Mereka Menggambarkan Masa Depan Dan Masa Tahun 75 Ada Apa Tahun 80 Ternyata Ada Perang Dingin Antara Amerika Dan Union Soviet Cold War Nah Itu Kita Juga Dijelaskan Dan Ada Ada Di Sets Ini Rape Hunter Dan Tim Menjelajah Tahun 70 An Lengkapa Dari Kendaraannya Gedung Gedung Sama Nuansanya 70 Sama Musik Oh My God Itu Menur Gue Beautiful Banget Ya Ini Gue Harapkan Dari Kreator Seperti Ini Gue Acuin Jempol Karena Mereka Niat Mereka Sangat Niat Untuk Membuat Time Travel Dimana Jaman Jaman Sesuai Dengan Tahun Tahun Nya Mohon Maaf Gue Nyinggung Nih Nggak Kayak Sekarang Mohon Maaf Film Indonesia Film Indonesia Tahun 90 Dilan Oke Kita Contoh Dilan Yang Simple Dilan 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 Awal Bagus Oke Nau Nau 90 Bagus Gue Lihat Nuansanya Bukan Certanya Certanya Malas Bayi Gue Karena Gue Nggak Terlalu Suka Film Romansa Bukan Kelas Gue Tapi Disini Gue Lihat Nuansa 90 Kok Sepi Jalan Raya Pun Sepi Pak Cuma Mobil Pajangan Doang Gini Gini Nggak Niat Gitu Mereka Hanya Menggambarkan Tahun 90 Hanya Segitu Doang Hanya Dengan Nuansa Guntung Oke Nggak Masa Itu Masuk Akal Menurut Gue Tapi Kalau Segi Jalan Raya Sepi Terus Apa Namanya Semua Jalan Raya Sepi Pak Sumpah Nggak Ada Orang Nyeblang Sama Sekarang Nggak Ada Bener Bener Sepi Itu Apa Sih Gila Makanya Itu Namanya Penyutradaraan Yang kurang Nuansa Bandung Tahun 90 Nggak Kayak Gini Namanya Jalan Raya Sejak Tahun 70 Bahkan 90 Namanya Jalan Raya Itu Selalu Ada Jalan Ada Mobil Lalang Terus Abis Motor Ini Sepi Mak Makanya Malas Gue Ngeliat Oke Lanjut Dan Ketika Legend Tomorrow Ini Seles Ini Gue Lebih Suka Dengan Karakternya Si McRory Sama Leonard Snart Oke Dari Awal Mereka Itu Budging Yang Branksek Dan Ketika Mereka Masuk Ke Tim Ini Mereka Perlahan Mengerti Apa Arti Heroisme Sebenernya Seperti Itu Dan Kita Ada Dapat Momen Perkhianatan Disini Yaitu Ketika McRory Dijemput Timemaster Untuk Menjadi Chronos Dan Segi Cerita Segi Romansa Dan Juga Cina Segitiga Antara Ray Palmer Juga Hawk Girl Juga Hawkman Itu Menurut Gue Adalah Titik Dimana Kita Bisa Mempelajari Oh Percintaan Mereka Yang Gue Lihat Sudah Dewasa Jadi Mereka Tidak Selebay Lebay Kayak Anak Muda Jadi Kita Melihatnya Mereka Sabis Cinta Terus Hubungan Kesuami Istri Terus Hubungan Itu Bagus Karena Disini Kita Bisa Belajar Bahwa Yang Namanya Hubungan Itu Tidak Main Pak Ya Seperti Itu Makanya Disini Yang Gue Lihat Bagus Banget Ya Bagus Banget Gue Merasa Teribur Aja Dengan Ini Dan Juga Ketika Antara Adegan Wave Rider Oke Pesawat Besar Itu Yang Mereka Tumpangi Itu Dengan Team Legends Ini Gue Melihat Itu Mereka Terbang Oh My God Itu CGI Gue Tau CGI Green Screen Oke Tapi Gue Bisa Merasakan Itu Real Banget Ya Meskipun Ada Beberapa Adegan Yang Ngetarai Itu Green Screen Juga Nggak Realistis Itu Ada Beberapa Adegan Tapi It's Acceptable Itu Nggak Apa Sebenernya Tapi Yang Jelas Ini Disini Ketika Mereka One Shot Oke One Sambil itu Anglenya Mendekat Ketika Dia Terbang Melintas Dimensi Itu Gue Bagus Banget Dari Awap Punya Pengalaman Acting Bagus Dan Juga Mereka Acting Itu Nggak Nggak Chris Dan Juga Mereka Screen Bagus 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 Seris Bagus 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 Sampai Tahun 2016 Kecuali Arrow Karena Dari Semua Arrow Series Season 1 Sampai Season 8 Itu Gue Sampai Sekarang Enjoy Gitu Tapi Kalau Yang Semuanya Sisanya Sampai Waduh Ancur Makanya Arrowverse Sekarang Itu Semua Udah Digandeng-gandeng Sama SJW Gue Nggak Tau Apa Dipikiran Sudara Juga Apa Namanya Produsernya Sama Gimana Mereka Bisa Menerak SJW Tapi Pertontoknya Sedikit Ya Sedikit Semua SJW Mereka Kenapa Nggak Melihat Superman Lewis Yang 1-2 Shot Oh My God Bagus Banget Itu Yang Bisa Gue Harapkan Dari Series Ini Makanya Apa Yang Gue Harapkan Dari Legend Tomorrow Ini Mending Tamatin Karena Sekarang Ceritanya Udah Mulai Boring Dan Juga Template Banget Mereka Berusaha Menerapkan Formula Dulu Sampai Sekarang Nggak Cocok Itu Yang Gue Dapatkan Disini Sampai Ending Pun Dileger Tomorrow Ini Gue Suka Endingnya Ending Dari Final Episodenya Final Episodenya Itu Dibunuh Si Final Savage Si Toko Penjara Antaku Disini Final Savage Mati Dengan Di Tiga Jaman Berbeda Oke Dengan Rencana Apapun Gue Lupa Sudah Lama Nonton Dan Juga Ketika Dia Dibunuh Ada Moment Satisfying Serup Serup Itu Bagus Bang Di Tiga Jaman Di Tahun Berbeda Mereka Dibunuh Bagus Bagus Ada Moment Satisfying Ketika Villainya Mati Sekarang Kalau Villain Mati Kalau Lo Membuat Film Kalau Lo Ingin Membuat Toko Anak Kondisi Mati Atau Hancur Gimana Lo Harus Mempunyai Sebuah Rasa Yang Dimana Kita Bisa Oh Mati Gitu Ada Ya Mereka Pake Short Effet Ketika Piso Nancep Ke Perut Slep 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 Itu Namanya Moment Satisfying Kita Pasa Puas Oh Villainya Udah Mati Nah Gitu Itu Ada Moment Satisfying Dan Juga Aktor Aktor Kalau Bisa Memperankan Villain Menjadi Lebih Menginimidasi Dia Bisa Nah Ini Yang Gue Suka Dari Semua Villain Semua Kar Sampingannya Aja Pun Sama Semua Tim Tim Legends Semuanya Acting Wow The best Banget Ini Yang Gue Suka Dari Legend Tomorrow Pada Saat Itu Oke Ya Itu Menengah Review Legend Tomorrow Kali Ini Karena Sison Pertama Itu Yang Gue Tapatkan Semuanya Bagus Sampai Kematian Lionel Snark Si Captain Cole Ketika Dia Mati Oh Dapat Semuanya Sedih Gitu Karena Kita Udah Tau Dari Awal Si Snark Ini Yang Awal Tidak Budging Ketika Dia Delaiden Tomorrow Dia Jadi Hero Dia Satu Seri Orang Bisa Menyelamatkan Tim Ada Moment Ketika Kita Sedih Semuanya Dapat Gue Lebih Suka Kalau Tim Tidak Dibuat Happy Ending Terus Ada Momen Kita Sedih Ada Momen Sedih Ada Momen Kita Merasa Ya Mati Ya Dia Mati Itu Gue Merasakan Ada Hal Seperti Itu Makanya Gue Lebih Suka Seris Ini Itu Untuk Menerai Video Kali Kalau Gue Harus Beri Nilai Mending Gue Kasih Nilai Untuk Legend Tomorrow Pertama Gue Kasih Nilai B Plus Karena Ada Berapa CGI Cipta Agak Monoton Ada Berapa Episode Tapi Widgets Ini Masih Bagus B Plus Jadi Bagus Banget Legend Tombol Makanya Sampai Sekarang Ketika Nonton HBO Go Makanya Kalau Kalian Udah Langgan HBO Go Kalian Bisa Lihat Bahwa HBO Go Udah Dipegang Sama Warner Bros Jadi Seris 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 Dipegang Sita Beliu Itu Mereka Akan Masuk Ke HBO Go Mungkin Karena Warner Bros Ingin Memperluas Market Oke Jadi Mereka Rilis Di HBO Go Semua DC Seris Semua Seris Movie Akan Masuk Kalau Kalian Punya Pendapat Laya Mengenai LOT Sini Pertama Ini Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Kita Bisa Diskusi Barang Seperti Biasanya Oke Terima kasih Udah Menonton Video ini Siapa Like Comment Dan Subscribe Untuk Gue Membuat Video Menilita Bagi Kalian Semua Dan Juga Tekan Tombol Share Dan Kalian Bisa Sharing Video Ini Ket Teman Teman Kalian Yang Mungkin Suka Banyak Arrowverse Dan Like Video Buat Gue Agar Supaya Gue Bisa Lebih Semangkat Lagi Untuk Berkreatif Untuk Kalian Oke Sampai Di Video Berikutnya Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax